Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizon dan di video kali ini gue coba untuk ngelanjutin series dari akun Archer gue lagi ya dimana di series akun Archer kali ini usia akunnya sudah masuk di 213 hari cuy kita bakal coba untuk mempersiapkan event Zenith karena bisa dibilang Zenith itu di besok pagi jam 7 lebih tepatnya itu sudah mulai rilis cuy alias sudah mulai bisa dimainkan nah kita coba untuk upgrade power jadi di malam hari ini kita coba mempersiapkan dulu semuanya untuk event di besok paginya terus untuk sekarang gue juga coba untuk bermain event yang namanya adalah event Jalur Sutra namanya Jalur Sutra ya pengerjaannya pastinya akan rame-rame ya dengan kawan satu aliansi kita bakal coba aja untuk ngegarap event ini kira-kira kita bakal dapet reward maksimal atau enggak nih di event Jalur Sutranya kita bakal coba aja liat aja eventnya seperti apa jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita let's go oke tonton semua dan gue terima kasih banyak ya ini gue gak tau siapa yang masukin kode ke gue tapi gue terima kasih banyak jadinya gue bisa dapetin reward nih cuy gue terima kasih banyak jadi buat kalian juga yang gabut gitu ya ya lebih salah isi kode-kode ini cuy ya bisa kalian isi lah bantu-bantu lah cuy kurang lebih gitu ya dan gue juga dapet masukan dari kalian ada beberapa komentar di youtube gue yang ngebahas katanya ini itu salah pengertian bang maksudnya bukan gue yang salah baca tapi dari sistemnya salah mengartikan dari versi inggris ke versi bahasa indonesianya cuman tadi siang itu ada maintenance cuman gak tau kenapa maintenancenya masih belum merubah soal bahasa ini cuy jadi gue gak berani untuk yang namanya eee apa ya coba-coba gitu karena walaupun sudah maintenance tapi pengertian disini tetep gak berubah dimana kamu tidak dapat login ke game dengan karaktermu yang manapun dalam 14 hari sejak event ini resmi dimulai kalau memang salah pengertian harusnya ketika ada maintenance tadi siang itu dibenerin nah gue gak tau nih apakah gak ada yang ngelapor ke sistemnya atau gimana gue gak tau tapi buat kalian yang udah coba ganti akun testimoni dong kira-kira eee bisa gak ketika kalian tuker kodenya terus kalian ganti ke akun utama lagi dalam satu karakter ya bukan beda email ya tapi dalam satu email bisa atau enggak bisa tulis kolom komentar deh karena ya gue sih gak salah baca ya maksudnya yang salah sih bukan gue kalau seandainya seandainya gak seperti itu karena yang salah sih dari sistemnya karena tulisan mereka seperti ini ya gue sih baca apa yang ada di tertera di dalam peraturannya aja gue gak berani nge-gambling walaupun ada yang bilang itu salah pengertian gue salah paham atau apapun tapi tulisannya begitu gue gak berani gak berani coba-coba juga karena kalau sampai kejadian gue gak bisa balik ke akun utama selama 14 hari agak ngeri juga cuy golden headnya 10 hari gak login aja kalau udah VIP 14 itu hilang 30 golden head kalau 14 hari ya 36 ya 36 ya 36 ya oh bisa 42 cuy bisa 42 golden head gue hilang jadinya gue gak berani untuk coba-coba makanya buat kalian yang punya testimoninya bisa tulis kolom komentar aja ya gak kok bang gue masih bisa balik atau lo gak bisa balik lagi terus kolom komentar aja karena gue juga di konten gue pada saat ngebahas itu di kolom komentar ada dua pernyataan yang satunya katanya gue salah dalam mengartikan di lain sisi ada orang juga yang minta tolong karena dia gak bisa balik ke akun utamanya gue jadi bener-bener bimbang gue antara bisa atau enggak tapi buat kalian silahkan tulis kolom komentar aja dan kalau kalian gabut atau gimana ya bisa tolong bantu-bantu isi lah ya bisa tolong dibantu-bantu lah oke ini eventnya harus sudah mulai karena udah mau 14 UTC oke kalem kita fokus belakang ini depan belakang aktif semua nih komandannya soalnya biasanya kalau bukan bukan jalur sutra yang kayak beginian nganggur cuy 1 March ya oh ini kepake bener ya hmmm yuk waduh hampir ini kena hit anjir yuk yuk let's go hmmm cuman ada dua ini gue di aliansi top 2 ya sebenernya ada apa ini cuy kok jadi tower beliau mantap jadi tower dia oh oke tebel juga cuy tower langsung nembak ke arah ini lagi oke close close belakang 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 nice cakep ya ini gue ngerinya kena hit aja gue kena hit kan dia bener kan wah kacau sih stop bro stop bro stop bro wah gue kena damage areanya juga sialan marah loh orangnya nanti itu kan lumayan lah awas orangnya ngedumel oh ini cuy astaga kita fokus dengan nontonin battle gadget di lost temple wah banyak juga ini ini kalo helbarnya oh bisa-bisa nge-heal ya dia oh bisa-bisa di healing ya helbarnya nambah wah anjir rame banget cuy ini emang harus rame sih pengerjaannya seperti gue bilang bro wah berat ini kalo di aliansi utama gue harus pagi jam 7 jam 7 pagi gue kayaknya gak bisa jam 7 pagi megang komputer sih makanya gue milih yang di aliansi top 2 ternyata seberak ini hmm oke deh terakhir dapetin 1 gh lah minimal banget ya mana ini mana ini mana cuy kok udah dipake buffnya oh ini ya sikat cuy ternyata finalnya cuman 1 boss doang kok dipake di awal ini ya hajar-hajar gue bikin rame-rame cuy jangan semuanya ngumpul ya takutnya ada ah ini nih ah kan bener kan gue gak bisa nge-hit lagi kita semua fokus ini bro wah tumbang ini wah kalah cuy ini nanti dulu ini kan gak nyerang karavannya masih aja mereka menghit boss sih eh pada nganggur lo kava hit ini aja nih healing-healing nah good baru balik lagi kesini cuy ada skala prioritas sebenernya yang di hit ya random banget emang mereka nge-hitnya langsung ke bossnya oke ternyata emang udah udah sampe lawan boss tadi gak ada muncul ini lagi ya musuh lagi ya jadi kita bisa pulang dan refresh cuy tapi gue liat disini gue dapet apa nih oh iya cuman dapet 1 golden head doang ya sisa hp gerobaknya cuman 47 berarti kalau kita dapet maksimal ya hellbarnya harus kita jaga bener cuy hmm menarik oke ini adalah event yang kedua ya dimana eventnya sudah mulai jalan dan kita coba untuk belum apa-apa udah digebuk anjir gue pengen ngomong coba untuk perbaikin dari hasil yang pertama gitu ya tapi belum apa-apa udah digebukin cuy wah apa itu cuy kukil ada skill baru ternyata bom atom cuy kukil bisa nemak-nemak gitu ya berapa kali cuy apa itu mengerikan sekali ya tuh anjir oh itu punya musuh ya gue pikir punya kita selip selip gue pikir bom atom tuh punya skill disini cuy ternyata enggak ya kukil nembak-nembak gitu dia ini tingkat berapa sih hmm oke oke bintang 6 masihan ya kok ada bom-bom atomnya gitu cuy mengerikan sekali iyalah kita fokus lagi ya hmm ini lu nih ini lu nih ini lu nih padakannya dahsyat soalnya cuy oh mereka udah pada stuck diem semua ya good tower tower dulu oke good wah di sebelah sini ternyata bro ini lepas dulu ini kenapa lu jadi maju mundur-maju mundur gini sih gerobak gue cuy ini jalannya malah balik enak banget oke bro kalem bro bisa nih kita dapetin reward maksimal ya bisa nih gelombang finalnya sih belum ini ya kok gerobak gue jalannya mundur anjir kayak mana kalau mundur begini wah ada-ada aja sih kok dia mundur kok dia mundur ya aneh banget nanti malah balik lagi mana dia sekarang ah anjir teleport dia oh gue nge-lag sih kayaknya kayaknya gue nge-lag deh ini bro aktifin bro yang ini nah good tak terkalahkan ya selama 10 detik lumayan wah tapi ledakannya dahsyat juga deket gerobak semua nih wah ini bossnya lebih banyak ya udah 3 cuy kita fokus ke sebelah sini dulu ya nah kita fokus ke sebelah sini dulu nih karena ini deket lagi takluk cuy ini kita bisa naklukin cepet bisa gabung ke sebelah sini kan dia kan gak jalan-jalan lagi juga kan harusnya aman sih yang penting jangan ngambil reward dulu aja jangan ngambil apa peti-petinya gitu nice langsung pindah kesini cuy oke udah urut tadi masih tadi sih udah gak ada lawan lagi ya mendingan kita back aja cuy udah sebentar nah kalo bulat disini urut itu tuh cuman bisa main 2 kali besok baru bisa main 3 kali besok cuman besok tuh main 3 kali ini gue di jam 7 pagi di aliansi utama jadi ya it's okay lah ya ini kita menang cuy kita dulu aja apakah bakal bisa bermain 3 kali atau 2 kali dulu nih sebentar-sebentar oke dan ternyata jelas itu udah selesai ya memang kalo kita untuk bermain di tahapan yang selanjutnya yang disini itu kebukanya besok pagi jam 9 berarti kita kalo gue pada waktu lebih gue bakal bermain di aliansi utama kemungkinan besar ya oke lah tapi emang lebih sulit yang pertama kayaknya pertama kita susah banget gitu yang kedua malah kita aman gitu yang kedua ya ini kan yang pertama yang kedua malah aman gitu ya dapet rewardnya maksimal yang ketiganya gak tau nih yang pertama lebih sulit deh kayaknya oke lah Alhamdulillah ya dapetnya lumayan soke lah oke lah ya kurang lebih seperti ini dari segi eventnya dan kita akan ketemu di besok pagi lagi untuk yang namanya percepat bangunan ini cuy percepat bangunan percepat apapun semuanya kita percepat untuk ningkatin power cuy untuk ngegas di event zenith besok mudah-mudahan sih masih belum di north ya hadiahnya ya yaitu masih upgrade 1 juta bakal dapet 5 golden head mudah-mudahan tapi so far ketemu di besok pagi dan let's go oke tonton semua dan ini kondisi sudah mulai ganti hari ya dimana kalau sudah mulai ganti hari kalau kita cek event disini dan kita pilih event lainnya itu zenith sudah mulai rilis cuy oke zenith sudah mulai rilis dan kalau kita lihat disini questnya itu kita disuruh untuk upgrade 1 juta point atau 1 juta power nanti otomatis kita bakal dapet yang namanya 5 golden head ya oke tentunya tentunya untuk bisa nyelesaikan event zenith ini gua sudah buat konten dari jauh-jauh hari kalau kalian nonton series akun archer gua pasti kalian tau lah persiapan gua itu gimana biar yang namanya speed upnya gak terlalu boros sama cuy ketika ada orang nanya gimana cara update power cepet jawabannya sih gak ada update power yang cepet jawabannya adalah sama kayak kita nyelesaikan zenith dari jauh-jauh hari kita persiapin cuy makanya lu bisa tonton series akun archer gua deh untuk yang kalian pengen powernya cepet naik dan lain sebagainya karena cara F2P tuh gak ada yang instant cuy gak ada F2P yang namanya baru buat akun langsung ke 3,5 powernya tuh gak ada memang konsepnya bertahap gimana caranya sampai 10 juta sebelum KVK 1 itu dari hasil-hasil awal-awal kita main jadi gak ada yang namanya tutorial upgrade power bagi F2P yang cepet gak ada ya kalau mau cepet ya lu harus nge-spend gitu cuy jadi kalian bisa tontonnya series akun archer gua yang ada di playlist judulnya adalah playlist Rise of Cavalry disitu ada progress dari awal main sampai sejauh ini progressnya kurang lebih seperti itu ya dan kita bakal coba untuk upgrade power dulu ke 1 juta dimana langkah awal gua yang pengen gua upgrade adalah ini dulu deh dari segi rumah sakit ya oke rumah sakit ini kita upgrade prioritas pertama karena powernya lumayan oke nice oke rumah sakit udah kita upgrade dan posisinya disini kita questnya baru naik sekitar 189 ribu ya oke masih aman cuy masih banyak lagi yang harus kita upgrade lainnya ini udah ke 24, 24, 22, 22 ini boleh deh kita upgrade ya boleh nih kita upgrade menarik pakein aja deh resource di tas ya karena emang posisinya gua gak punya akun farm jadi pake-pake aja yang ada wah abis resource gua cuy ini gua udah pake diskon padahal lu kalo gak pake diskon kayaknya mahal banget ya oke udah itu ini gua speed up juga 8 hari udah jauh-jauh hari kita udah siapin emang yang 8 hari ini ya oke ini gua speed up terlebih dahulu nice oh gua lupa pake ini ruin anjir lupa gua sudahlah wah boros banget ya dari segi wood gua ya pake ini aja deh pake dulu ini ya boros banget wood gua nah good mudahnya ini kita pake lagi nice good ini mau udah latihan normal aja ya ini latihan normal aja 2000-2000 aja cuy oke nice berapa ini sekarang powernya baru di 300 ribu ya oke 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 300 ribu ini bisa gua speed up karena kemarin waktu gua hitung-hitung speed up kita cukup ini gua pake aja hmmm tapi lagi gak ada run buat riset tadi pagi gua sempet ngecek jadi paling kita pake ini aja buff aliansi aja ya yaitu scientist ini gua speed up dulu deh oke kok abis cuy speed up gua gua kill 1 jam kita kering oke nice ini 400 ribu poinnya jadi kita bisa dibilang 759 ya menari hmmm gua minta titel dulu sebentar hmmm ternyata dilarang untuk minta titel karena gak boleh ada yang nge-push power ya karena kan ini kan mau turun kelas ya ya gimana lagi matchmaking sih sekarang emang yaudah deh kalo gitu ini gua kerjain yang ringan-ringan aja dulu hmmm yang ringan-ringan tuh kayak begini nih nah 2 hari 41 ribu gak apa yang ringan-ringan dulu aja karena kan gak boleh pake titel kan kita gak boleh upgrade power gitu mungkin disini ada kali di suratnya ya gak tau gua tapi kita ngambil 5 golden head dulu ya kalem udahnya help gua apa kabar wow help kita masih belum full cuy tunggu help full ya ini gua speed up aja oke bangunan kita masih banyak soalnya speed up bangunan jadi masih bisa diandelin nih jadi poin-poin terakhir kita ngambil dari bangunan aja oke oke ini wah diskonnya abis cuy diskon gua abis ya oke dapet 1 GH lagi dari event yang namanya Lucky Stall oke oh ini lagi ada lagi ada misi apa lupa gua lagi ada MGE cuy makanya kondisinya kita gak boleh ngepush hmmm baik lah baik 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 oke ini gua upgrade dulu aja hmmm satu hari boleh deh pake resource yang ada ya wah ini abis cuy oke ini kita upgrade lagi ya 124 let's go tapi diskonan gua abis ya diskon gua abis tuh sisa gold berarti ini gua rubah aja deh ini kita rubah kita jadiin riset aja ya 40% boleh deh tapi ubah lagi ya sampai dapetin yang 60 gitu oh 50 boleh nice hmmm 60% 50 udah oke sih sebenernya ya elah wah sulit ya nanti aja deh nanti aja cuy penting saat ini kita pencet help dulu karena disini posisinya udah berapa tadi point gua lupa gua untuk point gua disini udah 850 850 ini kalau gua upgrade kan bisa ngasih 150an ya aman sih 2 ini udah selesai kita 2 dari 2 ini cuy udah 1 juta point ya nice aman banget tapi ini kayaknya helpnya lama ya helpnya lama cuma gua bisa pastikan kalau posisinya gua pasti bisa menyelesaikan event zenith ya dengan cara gua tinggal speed up dari segi bangunan aja cuy bangunan rumah sakit maka bisa dipastikan gua langsung selesai ini zenithnya aman banget ya oke terus kalau di sini yang lainnya udah gak ada lagi kan event-event lainnya oke jadi gua rasa ini gak usah di speed up juga aman sih dalam tempo 1 hari 6 jam ketika helpnya full mungkin bakal jadi di bawah 1 hari terus ya zenith masih lama waktunya masih ada 3 hari atau 3 hari 21 jam lagi jadi masih aman kita buat upgrade-upgrade power ya nah inilah so far gini ya jadi seperti inilah cuy pengerjaan zenith gua dari jauh-jauh hari kita siapin sehingga penggunaan speed upnya gak terlalu boros ya kayak gua dari siapin yang namanya training troops disini gua siapin rumah sakit dari jauh-jauh hari watch tower dari jauh-jauh hari riset pun dari jauh-jauh hari gitu makanya bisa cepet gitu upgrade powernya dan gak terlalu ngabisin banyak speed up oke deh kalau gitu gua rasa cukup video gua kali ini dan sampai ketemu di next video gua selanjutnya dan bye-bye semuanya karena gua juga harus nge-push yang namanya event dari log pengelana cuy gua harus sampai level 25 gua masih di level 19 sekarang kita harus selesaikan ya hari ini mau kita push sampai level 22 aja besok pas lagi ada event marauder kita push sampai level 25 oke deh kalau gitu gua pamit undur diri bye-bye semuanya